Keseulasan Persab Brebes, Ning Laga Perdanaen, Ning Putaran Kesijiwalu Besar, Grup 6, Liga Telu Jawa Tengah, berhasil menangi pertandingan pas ngelawan tim tamu Keseulasan Persebi Boyolali, Baris Koloro Kosong, sing digelar Ning Stadion Karangbirahi Brebes, Minggu Sore. Meski Ning Babak Pertama main imbang laka gol, nembe pas manjingi Babak Keloro, Persab mampu ngubah kedudukan. Ning menit awal Babak Keloro sejumlah peluang emas orang berhasil dicetak pemain Persab. Gol pertama dicetak sing tendangan bebas ning luar kotak penalti, sing mampu ngejebol gawang lawan ning menit ke wolung puluh telu, sing pemain nomor punggung lima, Misbahul Munir. Persab nambahakan kemenangan lewat gol sing disarang na pemain nomor punggung 14, Alen Diaz Agung Darmawan ning menit wolung puluh telu. Tim tamu Persebi sebenere dueni kesempatan, Kang Goh nyiliki kekalahan. Tapi peluang gol sing tendangan titik penalti bisa dimentah na keeper Persab. Kemenangan Loro 0 dari modal awal Persab Rebes, Kang Goh pertandingan selanjutnya. Sejene, grup nenem wolu besar Liga Telu Jawa Tengah ditonggoni ning kesewelasan Persab Rebes dan kesewelasan Persebi Boyolali. Gedik diisi Loro kesewelasan Sejene, yaitu Persiku Kudus dan Persib Pekalongan. Trihan Doko, RCTV, Brobes